Saya pernah temukan, Ustaz, makan yang sunnah kan dengan tiga jari ya? Masya Allah. Tiga jari itu. Berarti kalau lima jari bukan sunnah. Apalagi pakai sendok, teman-teman. Taukah anda, hadis itu yang dimaksudkan, Nabi sedang mencontohkan makan kurma. Kata Nabi begini, makanlah seperti ini. Kurma dipegang dengan tiga jari. Kalau makan kurma dengan lima jari, apa artinya? Kalau bahasa Jepang itu rawog, artinya. Rakus gitu, ya. Jadi tiga jari yang dimaksudkan ini. Bukan tiga jarinya, maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Zaman Nabi sudah ada roti sobek begini. Sudah ada syurbah, sup, dan sebagainya. Sudah ada. Kadang-kadang dia gunakan dengan jari yang lainnya. Makan kambing dengan tiga jari. Zaman Nabi ada kambing. Gimana makan kambing tiga jari begini? Pasti dengan jari yang lain dia gunakan, kan? Dia gunakan, sahabat gunakan. Di maksud hadis ini, bukan makan dengan tiga jari. Makan sunnah itu sesuai dengan kadar makanan dia. Antum makan nasi dengan tiga jari, kapan habisnya? Sayur misalnya, kan? Makan sayur, ada kuahnya. Makan dengan tiga jari. Pakai sendok, bid'ah. Aduh, gimana bisa makan? Susah, tak gitu kan? Kita coba yang rapi ya kalau bahasa di situ. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak sesuai.